Pada zaman dahulu, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri atas seorang anak gadis dan ayahnya. Nama gadis itu ialah Bawang Putih. Bawang Putih adalah seorang anak yang santun, rajin, ceria, serta dermawan hatinya. Ia selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, sehingga ayahnya begitu menyayanginya. Suatu hari, ayah Bawang Putih berkata kepada anaknya, Wahai anakku, sebenarnya ayahmu ini telah menemukan seseorang yang cocok menjadi ibumu. Setelah mendapatkan persetujuan dari putri sematawayangnya, sang ayah pun menikah dengan seorang janda beranak satu bernama Sarah. Setelah pernikahannya, Sarah pindah dan tinggal bersama dengan Bawang Putih serta ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sukses. Kedok keduanya pun terbuka. Mereka seringkali memanfaatkan Bawang Putih untuk mengerjakan pekerjaan rumah ataupun pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan. Bawang Putih yang diperlakukan semena-mena pun tetap bersabar dan tetap melaksanakan tugas yang dilimpahkan kakak dan ibu tirinya kepadanya. Semakin hari, semakin jauh ayahnya berlayar, semakin berani pula perlakuan kakak dan ibu tirinya kepada Bawang Putih. Suatu saat, Bawang Putih diperintahkan oleh ibunya untuk mengusir seorang nenek peminta-minta di depan rumahnya. Bawang Putih yang merasa tidak tega mengiring sang nenek ke belakang rumahnya untuk kemudian diberi beberapa makanan dan berbekalan dari dapur. Bawang Putih diperintahkan oleh ibunya. Sang nenek yang merasa berterima kasih pun memberikan satu dari barang yang dibawanya kepada Bawang Putih. Waktu terus berlalu, begitu pula dengan sandiwara yang dilancarkan oleh kakak dan ibu tirinya pada sang ayah. Suara kaca yang pecah membangunkan Bawang Putih dari tidur singkatnya. Dengan sigap, gadis itu menuju ke asal suara dan menemukan foto sang bunda sudah tergeletak mengenaskan di bawah kaki sang ibu tirinya. Bawang Putih dengan berlinang air mata membersihkan pecahan dari pegura yang tercecer dan menyimpan foto sang ibu nda ke kamarnya. Bawang Putih yang sangat menyayangi ibunya menangis melihat satu-satunya foto sang ibu dibanting oleh Sarah, ibu tirinya. Muncullah seorang gadis muda dengan baju yang indah dan berkilau. Bawang Putih menautkan alisnya. Siapakah engkau, wahai gerangan? Aku adalah beri. Wahai Bawang Putih, sesungguhnya engkau dan hati baikmu tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Karena itu, izinkan aku untuk membantumu. Bagaimana caranya, wahai ibu peri? Besok ayahmu akan pulang. Kakak serta ibu tirimu tiada tahu akan hal itu. Bawang Putih pun menganggup paham. Bersamaan dengan pijer cahaya yang kembali muncul. Wujud ibu peri pun menghilang. Bawang Putih pun menganggup paham. Wujud ibu peri pun menganggup paham. Wujud ibu peri pun menganggup paham. Bawang Putih pun menganggup paham. Tapi malah sang ayah yang dikejutkan dengan apa yang terjadi di hadapannya Bawang putih yang terjatuh dengan pipi yang memerah mengacaukan semua angannya Setelah kejadian itu, sang ayah mulai mengurangi waktunya berlayar jauh dan memilih menugaskan bawahannya untuk berdagang